Intro Hai semuanya, negara merupakan suatu wilayah yang diorganisasi oleh pemerintah yang umumnya memiliki kedaulatan Bukan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut Sarat utama sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat tentunya Nah ada juga negara-negara yang bisa dikatakan cukup mudah karena kemerdekaan negara tersebut bisa dibilang baru kemarin sore Nah kali ini kita bakal membahas negara-negara yang merdeka di atas tahun 2000-an Yang pertama ada Timur-Timur, denger namanya aja udah gak asing ya buat kita Ya Timur-Timur yang sekarang dikenal sebagai Timur Leste merupakan pulau kecil yang berada di wilayah Pasifik Indonesia Wilayah yang dulunya Indonesia ini telah memisahkan diri dan berdeka dari Indonesia pada tahun 2002 Namun, pemungutan suara untuk kemerdekaan wilayah tersebut dilakukan pada tahun 1999 Upaya referendum yang dilakukan tidak berjalan dengan baik hingga terjadi kekerasan dan saling melukai satu sama lain hingga akhirnya PBB turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut Pada 20 Mei 2002, Timur-Timur diakui secara internasional sebagai negara yang berdeka dengan nama Timur Leste Hmm, kalau dibikir sayang juga ya harus bisa dengan Indonesia Namun kita harus menghargai keputusan tersebut dan saling menjaga ucapan maupun perbuatan yang bisa menyinggung atau melukai negara lain Serbia dan Montenegro Dua negara ini terbentuk setelah runtuhnya Yugoslava pada tahun 1991 Kemudian berubah menjadi Serikat Negara Serbia dan Montenegro pada tahun 2003 Namun, kedua negara ini memutuskan untuk berpisah pada tahun 2006 Revendum Montenegro diumumkan pada 21 Mei 2006 Dengan 55% dukungan untuk mengakhiri keterkaitan dengan Serbia Pada 3 Juni, Montenegro dideklarasikan kemerdekaannya Beberapa hari kemudian Serbia mengikuti Sejak kemerdekaannya, Montenegro telah melamar sebagai anggota UA Bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia untuk merehabilitasikan monarki yang sudah lama diasingkan Dan secara umum, ini merupakan catatan ekonomi sejak kemerdekaan negara ini Yang ketiga ada negara Konsova Negara ini menyatakan kemerdekaan dari Serbia pada 17 Februari 2008 Negara itu telah diurus oleh PBB sejak 1999 Ketika NATO mengomong Serbia dan memaksa Presiden Slobodan Milosevic Untuk menarik pasukannya dari provinsi yang terpecah etnis tersebut Namun, kemerdekaan Konsova tersebut ditentang oleh Rusia dan Serbia Meski sebagian negara kecil anggota PBB mengakui Konsova Negara itu belum mengajukan pemohonan untuk keanggotaan dari PBB Meskipun begitu, status kenegaraan Konsova belum bebas dari masalah Kesehatan etnis dan ekonomi menjadi masalah yang cukup jelas di negara ini Tingkat penangguran di negara ini mencapai 45% pada tahun lalu Dan yang terakhir ada negara Sudan Selatan Negara termuda di dunia ini mendeklarasikan kemerdekaan dari Sudan pada 9 Juli 2011 Setelah terjadi perang saudara dengan etnis Arab Utara yang berlangsung hingga puluhan tahun Pada tahun 2011, 99% warga Sudan Selatan memilih kemerdekaan dari Sudan Namun, sejak kemerdekaannya, negara ini telah menghadapi sejumlah masalah Antara lain tingkat kemiskinan yang tinggi Serakan politik setnis, sumber daya alam yang besar namun belum dapat dimanfaatkan dengan baik Nah itulah beberapa negara termuda yang ada di dunia Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya See you next time Terima kasih telah menonton